Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat sepelayanan kami Dimanapun anda berada pada saat ini Marilah kita merenungkan Kebenaran firman Tuhan Berkaitan dengan Pokok bahasa Bagaimana Saudara dan saya harus berdoa Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan berkata kepada kita Dalam kitab Matius Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-5 Mengajarkan kepada Saudara dan saya Dan apabila kamu berdoa Janganlah Berdoa seperti orang munafik Mereka suka Mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam rumah-rumah ibadat Dan Pada tikungan-tikungan Jalan raya Supaya mereka Dilihat orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya mereka Sudah Mendapat Upahnya Saudara sekalian Berkaitan doa Adalah Bagian daripada Membangun kehidupan Secara pribadi Secara pribadi dihadapan Alam Orang-orang yang setia Untuk berdoa Itu adalah Satu kewajiban Daripada setiap umat manusia Yang ada di dalam Dunia ini Tuhan mengajarkan kepada Saudara dan saya Agar kita Senantiasa tetap berdoa Satu Tessalonka Pasal 5 Ayat 17 Menjelaskan kepada kita Agar Saudara dan saya Senantiasa tetap berdoa Tetapi bagaimana Cara kita berdoa Apakah Saudara dan saya Seperti orang-orang Munafik Yang berdoa Ingin dipuji Yang berdoa Ingin menikmati Berkat-berkat Dari Dunia ini Atau pujian Dan Sanjungan Dari umat manusia Dan Seringkali Kalau kita melihat Bahwa Apa yang Tuhan Ajarkan kepada kita Itu dilakukan Oleh banyak orang Bahwa ketika kita Menyembah kepada Tuhan Bahwa Saudara dan saya Hanya Merindukan Uji-ujian Dari orang lain Tetapi tidak Ada Hubungan yang Erat Antara kita Dengan Tuhan Dan Tuhan Yesus Kristus juga Mengajarkan kepada Saudara dan saya Ketika Saudara dan saya Menjalankan Doa ini Nahnya Saudara dan saya Berdoa dengan Kesungguhan Nanti Baga apa yang Tuhan katakan Kepada Saudara dan saya Di dalam Ayat yang Ke Enam Tuhan berkata Kepada kita Ketika Saudara dan saya Berdoa Masuklah Dalam kamarmu Dan Disana Saudara akan Menemukan Ketenangan Berkonsentrasi Dan kita Dapat berdoa Tetapi Tetapi Jika Berdoa Masuklah Kedalam Kamarmu Tutuplah Pintu Dan berdoalah Kepada Bapakmu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Maka Bapakmu Yang melihat Yang Tersembunyi Akan Membalasnya Kepadamu Dan Ketika Kita Berdoa Secara Pribadi Saudara Dan saya Bisa Berkonsentrasi Dengan Baik Dan kita Membangun Hubungan Dengan Tuhan Dengan Sebaik Baiknya Ketika Anda Dan saya Sungguh-sungguh Membangun Hubungan Dengan Tuhan Dengan Baik Maka Kita Semuanya Akan Menikmati Berkat-berkat Yang berasal Dari Tuhan Ada Kedamaian Ketenangan Dan Kita Bisa Menikmati Hubungan Yang Baik Antara Kita Dengan Tuhan Kita Yesus Kristus Maka Dari Itu Saudara Sekalian Berdoalah Dengan Baik Menata Hati Agar Kita Boleh Berkonsentrasi Untuk Membangun Hubungan Dengan Bapak Yang Di Surga Melalui Putranya Yang Tunggang Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Melalui Bimbingan Kuasa Rol Kudus Niscaya Tuhan Akan Memberkati Kepada Anda Semuanya Ketika Kita Melakukan Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Menyerahkan Semua Anak-anakmu Ketahan Kuasamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Pandatkan Doa Kami Ini Amin Ketahan